Halo friend, di video ini bahas film bakal kasih kamu 5 film keren yang dibintangi oleh Sandra Bullock. Apa aja filmnya? Mari kita simak. The Blind Side Film biografi drama Amerika Serikat tahun 2009 yang disutradarai oleh John Lee Hancock dan dibintangi beberapa pemain antara lain Sandra Bullock sebagai Lee Anne, Tim McGraw sebagai Sean dan Quinton Aron sebagai Mike, serta Jaehat sebagai SJ. Film berdurasi 128 menit ini menceritakan kisah Mike, seorang anak tunawisma dan mempunyai trauma yang menjadi pemain football All-American dan draft pick NFL putaran pertama dengan bantuan seorang wanita dan keluarganya yang peduli. Mike dibesarkan dengan keluarga yang berbeda di Memphis, Tennessee, karena ibunya yang merupakan pecandu narkoba. Setiap kali Mike ditempatkan di rumah baru, ia melarikan diri. Mike berteman dengan seorang siswa yang lebih muda bernama Sean Junior. Atau sering disapa SJ, ibu SJ yaitu Lee Anne adalah seorang perancang interior yang berpikiran kuat dan istri pengusaha kaya yang bernama Sean. Suatu malam, Lee Anne melihat Mike berjalan sendirian di jalan menggigil kedinginan. Ketika Lee Anne mengetahui bahwa Mike berencana untuk bermalam di luar gym sekolah yang tertutup, Lee Anne menawarkan untuk tidur di sofa di rumahnya. Apakah permasalahan hidup Mike dapat terselesaikan karena bantuan Lee Anne dan keluarganya? Untuk film The Blind Side, bahas film kasih rating 7,8 per 10. The Hit Film Amerika Serikat produksi tahun 2013 bergenre komedi yang disutradarai oleh Paul Faye dan dibintangi oleh Sandra Bullock sebagai agen FBI yang bernama Sarah dan Melissa McCarthy sebagai detektif Shannon yang harus membongkar gerakan mafia. Agen FBI khusus Sarah merupakan investigator yang sangat terlatih dan cakep di New York City, tetapi sangat dibenci oleh sesama agen karena kesombongannya dan kebiasaannya suka merendahkan orang lain. Di Boston, dia bertemu Shannon, seorang polisi yang terampil tetapi bermulut kotor dan suka memberontak institusinya, Boston Police Department. Kondisi yang kontras ini menyebabkan Sarah tidak menyukai Shannon. Meskipun telah ditekan oleh pimpinannya di FBI, Sarah menolak bekerja sama dengan Shannon. Tapi akhirnya mereka berdua bekerja sama untuk membuntuti pemilik sebuah nightclub untuk mengorek informasi tentang raja narkoba. Berhasilkah mereka dalam misinya kali ini? Konflik apa yang terjadi selanjutnya? Untuk film The Hit, bahas film kasih rating 7 per 10. Bird Box Film produksi tahun 2018 yang berasal dari Amerika Serikat bergen repos apokaliptik. Film ini disutradarai oleh Susan Beer dan dibintangi beberapa pemain antara lain Sandra Bullock sebagai Mallory, Trevante Roth sebagai Tom, Sarah Paulson sebagai Jessica. Menceritakan perjalanan seorang wanita, diperankan oleh Sandra Bullock, yang bersama dua orang anak tak bernama, yang dipanggil Boy dan Girl, terpaksa harus melewati hutan dan mengarungi sungai dengan memakai penutup mata, agar terhindar dari bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk supernatural untuk bertahan hidup dan terhindar dari ancaman bunuh diri. Lima tahun sebelumnya, Mallory yang sedang hamil dikunjungi oleh adiknya, Jessica. Ada laporan berita di TV tentang bunuh diri masal yang tidak dapat dijelaskan dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Saat berada di rumah sakit untuk pemeriksaan rutin, Mallory menyaksikan seorang wanita melukai dirinya sendiri sebelum orang lain mulai panik dan terjadi kekacauan. Saat Mallory melarikan diri dengan berjalan kaki, seorang wanita mengundangnya ke sebuah rumah untuk keselamatan. Seorang pejalan kaki, Tom, menjemput Mallory dari jalan, dan mereka diizinkan masuk ke dalam rumah tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya ketika semua orang terancam akan keselamatan mereka? Mampukah mereka bertahan dalam keadaan tersebut? Untuk film Bird Box, bahas film kasih rating 7,2 per 10. Ocean Aid Film komedi Amerika 2018 yang disutradarai oleh Gary Rose dan merupakan kelanjutan dan spin-off dari trilogi Ocean dan menampilkan bintang di antara lain Sandra Bullock sebagai Debbie, Kate Blanchett sebagai Lou, Anne Hathaway sebagai Daphne, Sarah Paulson sebagai Tammy. Film ini mengikuti sekelompok wanita yang dipimpin oleh Debbie Ocean, saudara dari Danny Ocean, yang merencanakan pencurian di Met Gala Tahunan di Metropolitan Museum of Art di New York City. Penipu yang baru dibebaskan bersyarat Debbie Ocean, adik mendiang Danny Ocean, meyakinkan mantan rekan sekerjanya Lou untuk bergabung dengannya dalam perampokan baru. Mereka membentuk tim untuk rencana menjalankan perampokan mereka. Debbie berencana untuk mencuri Tussain, kalung Cartier senilai 150 juta dolar, selama Matt Gala mendatang, menggunakan bintang film Daphne Kluger sebagai kaki tangan. Berhasilkah mereka mencuri perhiasan tersebut? Drama apa saja yang terjadi ketika misi dimulai? Untuk film Ocean 8, bahas film kasih rating 7 per 10. Graffiti, Film drama fiksi ilmiah thriller tahun 2013 yang disutradarai oleh Alfonso Cuarón dan dibintangi oleh Sandra Bullock sebagai Dr. Ryan Stone dan George Clooney sebagai Matt Kowalski. Dr. Ryan Stone, berada di dalam pesawat ulang alik NASA Explorer untuk misi antariksa pertamanya, STS-157. Astronot veteran Matt Kowalski memimpin misi terakhirnya. Dalam perjalanan antariksa untuk memperbaiki teleskop luar angkasa Hubble, pengendali misi di Houston memperingatkan anggota tim tentang serangan rudal milik Rusia terhadap satelit yang tidak berfungsi, yang secara tidak sengaja menyebabkan reaksi berantai dan membentuk awan puing-puing di antariksa. Tewin berkecepatan tinggi dari satelit Rusia menyerang Explorer dan teleskop Hubble, memisahkan Ryan dari pesawat dan membiarkannya terjebak melintasi ruang angkasa. Matt menyelamatkan Ryan dan mereka kembali ke Explorer. Keduanya segera mengetahui bahwa pesawat tersebut telah mengalami kerusakan parah dan anggota tim lainnya tewas. Mampukah mereka bertahan dan kembali ke bumi dengan keadaan selamat? Untuk film Graffiti, bahas film kasih rating 8 per 10. Itulah tadi 5 film keren yang dibintangi Sandra Bullock versi bahas film. Sampai ketemu lagi di video bahas film selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.